Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Ini kita udah dipakai, belum bisa hapus ya Biar kanan udah di-design Lalu untuk denger bumi, kita udah mertobat Ini luar biasa ya Brother Pink ini presentasi ke para gimnasia Bagus banget, karena urahan kami itu Waktu itu human manager Kita kasih dia 50-100 Kita mau mau asisten Jakarta Masa sih Jakarta nggak bisa dipetak-petak Dipersihin, satu rokok pun bisa Iya kalau urannya bener, ada RTRW Lalu RTRW kami itu, kami mulai mau pecat Kalau yang... Jadi kita mau kasih gaji RTRW Kalau dia kirimin berita ini gitu Jadi, ya kita bayangin gini Kalau kita mau kasih gaji RTRW 1 juta sebulan misalnya Dia harus kirim 100 sebulan Minimum, lebih boleh Terus, tiap hari minimal 3 Pagi, siang, sore gitu Selain masyarakat Nah kalau RTRW mau lakukan ini Kita pecat aja udah ganti Ngapain itu RTRW cuma ngomplam Toknook itu ngomplam lahan, parkir Nah kayak gitu sih Silahkan mungkin dicampaikan Iya, terima kasih banyak sekali Terima kasih Pak Pak Terima kasih Pak 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 Terima kasih Pak 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 Jadi, ini sebenarnya kisahnya terjadi sekitar 3 bulan lalu Saya waktu itu dengar keadaan Jakarta Hecton, lalu saya jadi kenalan dengan pastian itu, Pak Kudak. Saya mengambil ke latihan 13, lalu waktu itu saya ditanya, bisa bikin nggak? Jadi saya sudah dapat info tentang saya klipin aplikasi Lapo sama satu layang dari Kudak. Lalu setelah saya lihat, kayaknya ada yang lebih. Jadi mulus laka, kita lihat e-commerce, jadi ini pandernya lalu, nanti kita kebaik apa yang dikirakan sesuai. Kita nggak bisa gabungin semua data ini. Karena yang dibuat khusus kami kan, kita hanya nomot-nomot aja. Jadi konsepnya adalah Ibu Suka dan juga as director manager. Kalau kurangnya terlibat, jadi director manager. Kalau nggak, sudah dapat info data dan buat. Saya selainnya nggak banyak yang tentang ini teksnya, kalau ini gimana, nanti kita lihat aplikasinya. Jadi base-nya Google Maps, kalau boleh saya begini Pak. Di sini base-nya Google Maps dan base-nya hanya di Android, di handphone. Lalu di sini seperti biasa ada pin-pinnya, Lapo, Merah, Kuning, Hijau. Nah itu situasi buruk, kuning hati-hati, hijau. Nah hijau ini buat apa? Bukan komplek. Tapi misalkan di warung kulit, sudah boleh jadi taman layak anak. Itu ada orang yang foto-foto memiliki laporkan. Gitu Pak. Nah yang biru, ini untuk keluar warga, jadi sharing kuliner gitu. Misalkan. Jadi dengan kata-kata benefit-nya bukan cuma ke pedra, tapi sharing sesama user. Nah ini contoh, jadi ada dua versi, warga dan versi yang ditolaknya lurah. Karena itu interaksinya Pak. Kalau lurahnya pakai, lurah berperang sebagai urban manager. Tapi kalau enggak, jadi kayak ibu suka ngajak terima, tapi enggak ada. Nah untuk Jakarta, saya udah dapat data wilayah dari Bakpedak. Itu batas wilayah, batas wilayah setiap lurahan di Jakarta. Jadi untuk TKI, udah ada. Sehingga keluarlah seperti ini di Cenggarai Timur. Waktu itu, ini udah dipakai bakpel yang lurahnya di Cenggarai Timur. Jadi dari Anggibak Pedak yang bantu sosialisasi ke sana. Dengan tema Kampung Teknologi. Nah, nanti saya akan balik lagi Pak. Terima kasih. Jadi konsepnya, saya kemudian lihat. Isinya ya Pak. Isinya ya Pak. Oke. Jadi informasi di wadah ini bisa naik all the way ke atas di setiap level. Jadi memang fokusnya sementara lurah. Tapi nanti di level ke atas-atas bisa ada digital dashboard yang bisa melihat data Pak. Nah, sebaiknya informasi dari atas itu bisa turun all the way sampai ke bawah. Nah, waktu membuat ini. Karena kita udah terbiasa membuat aplikasi. Kita harus melihat kebutuhan setiap stakeholder. Karena kalau enggak, enggak hargaan Pak. Saya lihat ada tiga warga. Kebutuhannya itu perlu intaktif. Jadi selalu ada respon, ada penguang. Kecuali penguang aja, enggak ada respon, biasanya... Enggak penguang aja Pak. Betul Pak. Betul Pak. Nah, lalu selanjutnya ada yang disaman menang. Ada sharing sesama warga. Jadi bukan dari warga terhadap pendak. Tapi sesama warga. Sehingga aplikasinya dipakai. Tujuan itu. Sepertinya betul-betul pakai close aplikasinya. Lalu di lurah. Saya lihat lurah itu pertama. Punya niat untuk develop baik warga maupun wilayah. Terima kasih. Ternal saya baru aja visit 2-3 minggu lalu. Terima kasih. Itu, Bu Susana itu sangat. Bagus kerja udah melakukan fungsi sebagai auto manager. Tapi belum ada sistem yang mendukung. Dan salah satunya adalah. Karena yang dipakai penulisan itu. Handphone-nya masih jadul sekali Pak. Android tapi kuno sekali. Jadi masalah itu yang buat saya. Nah, kalau itu smartphone. Dia udah tawarkan kami. Kalau banyak bayar Rp. 150.000 per bulan. Bayar pulsa aja. Itu gadget yang paling kaki dia kasih. Belum ada reaksi. Belum ada reaksi. Tapi pake polisi semua. Polisi sekarang sistem itu. Dikasih free lah. Poin yang kurang komitmen bayar. Terus maupun itu. Kecil. Udah termasuk telepon. Ini pengennya doang gitu. Iya. Ini bisa gitu lah. Betul nih, selesai polisi dah. Maksudnya saya bilang. Makin miskin anda. Tidak mau beli iPhone. Atau beli Samsung. But in China itu Android. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Tapi ini buat iPhone tidak ya? Cuma khusus Android. Android tanya pak. Nah, kedua saya lihat. Mudah ini. Untuk perform. Saya cari-cari. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Seperti GDI. Jadi membandingkan. Ini luar keluarga. Ini lebih bagus. Saya tidak ketemu. Nah, jadi ini salah satu. ini, tapi fokusnya klien warga, mungkin dari situ bisa dilihat Pak. Nah kedua, saya lihat ada faktor ini, nanti kita lihat di belakang, jadi lurah bisa saling bantu, biar seperti ini bisa perform. Nah lalu yang ketiga, Pemda, tentu Pemda ingin melihat performance lurah. Kedua, governance, jadi relation dengan control. Nah ini kuit saja, saya melihat pijat apa yang unik di sini dibandingkan dengan aplikasi yang lain itu, saya lihat. Pertama ini customize dengan local performance, yaitu saya melihat di tuk opsi dari di kelurahan Pak, jadi kurang ada kepala seksi ekonomi, kejahteraan, terus peramsi, terus satu lagi ya. Ada beberapa, oke. Laporan itu nanti kategorinya disesuaikan dengan yang ada di 147-2009. Nah lalu ini juga base daerah, karena udah ada data wilayahnya. Lalu ada dokumen sharing, mentoring, nah ini nanti saya akan share sedikit di belakang. Notification ini base-nya adalah social media, jadi setiap kali ada laporan, Laporan langsung dapat modifikasi otomatis. Seperti Android, tunggunya gitu. Nah terus ini juga security ini penting sekali Pak, kalau nggak nanti banyak laporan spam. Jadi laporan yang istilahnya mungkin ada warga yang bikin laporan aneh-aneh gitu. Nah ini kita ada security versionnya, jadi dengan kata lain kita cegat, satu handphone boleh cegat lagi. Nah digital dashboard ini bisa dipakai untuk apa aja, yang penting dari data nanti keluar, cuma ini belum dibuat. Jadi arkitekturnya seperti ini Pak. Yang sudah jadi adalah mungkin saya tarik-tarik disini, kekiri. Jadi ada servernya di cloud yaitu industri warga dan industri nurat. Nah nanti data disini bisa ekspor ke data warehouse, ini harusnya simple. Tapi dari data webnya bisa dilihat berupa dashboard oleh kata pusat di pendak, ini mau lihat dari berbagai perspektif di depan datanya. Ini kebayangan saya juga mungkin sekitar 2-3 bulan, kalau di bagian ini Pak. Di dalam data webnya sini Pak. Prognet ke depan, nanti saya akan balik ke sini Pak. PKL belum masukin ya. Sorry Pak? PKL. Pada anak iliman. Jadi kan ada kuryet. Dan itu saya perlu cerita, mungkin lagi ceritanya Pak. Sudah. Nah saya ingin semua PKL di Jakarta itu terdaftar dengan Bank BKI. Nah kenapa dengan Bank BKI? Kalau saya bikin kan dia kartunya PKL. Kalau dia tipu, dia puker. Penjaranya terlalu ringan. Hanya pindah kan pindahnya ringan. Jadi yang terjadi inkubator saya itu dagang. Jadi saya konsep pembeliannya gini. Itu baik PKL. Dagangnya, kimia, macam-macam kan nggak bersih nih. Teknik dagang, packaging, semua nggak punya pengetahuan nih. Nah kita sebenarnya dokmin-dokmin terus dalam lokasi binaan. Ini masuk ke sini. Tapi apa yang terjadi ini? Ini kan Jakarta, bukan di kampung. Yang mahal kan lokasi jualan. Bukan yang jual barangnya. Lokasi mahal. PKL tergoda nih. Karena yang mau berin 250 juta, 200 juta, dijual. Nah padahal di kami itu nggak boleh oven mama kan. Oknum kan kalau udah jual 50 juta, kasih di 5 juta ya kantomit. Jadi ini trend nukar-nukar. Ya kalau ada yang dagang bagus berhasil pun, kelemahannya muncul. Dia berhasil, dia ada dagang nimor sama anak-anaknya. Masih mau ada dagang di pinggiran? Nggak mau lagi kan? Tapi dia mau nggak lepas ke tempat ini seuntung 50 ribu? Dia juga nggak mau lepas. Padahal kita sewa dengan 6 ribu. Akibatnya si pemula yang miskin ini tadi mau masuk ke sini. Masuk. Tapi bayarnya di kos ribu. Nah dia jadi nggak ngolong. Dia jadi kaya kan. Nah ini ada distorsi ekonomi ini. Nah padahal masuk inkubator kan kalau kamu udah kaya kamu pergi dong. Biar ini yang baru lagi datang. Ya kamu jadi kaya lagi kayak dia kan. Nah ini Pak Aspon. Biar tahu itu gimana. Cuma kata Pak? Cuma kata ATM. Karena system yang paling baik itu ada perbankan. Bisa nggak orang masukin ke ATM? Bisa. Tapi penjaranya 12 tahun penjara. Karena ini kejahatan perbankan. Dan ini juga dipakai buat naik bus semua nantinya. Jadi saya bisa bikin diskon. Ada happy hour-nya kayak gitu. Jam sekian. Terus kalau ada orang yang usia tua. Masih ada foto. Dia tembelin mungkin nggak bayar. Bulu bisa nggak bayar. Nah jadi saya pengen. Kenapa yang penting kita bisa dimasukkan ke sini. Gitu-gitu gitu. Ini promosi wisata. Kayak tadi itu. Pulin itu udah masukin. Nah jadi bisa keluar ke situ. Siapa sih yang jualan. Jualannya apa. Nah sehingga kartu ini. Dia hanya bisa warisnya kayak kartu kredit. Kalau dia sakit. Siapa yang tergantinya. Jadi begitu saya pengen masyarakat bantu. Saya monitor. Ya kan kita tahu nih. Jalan kebun siri. Jadi trotor tuh boleh nggak PKL? Boleh kayaknya. Selama tidak menutupin jalan taman. Taman boleh nggak PKL? Boleh. Nah selamanya kita semangat konsep. Dengan PKL. Misalnya contoh. Tentu tadi tuh. Pengen bakso. Itu yang dihidup. Bu. Yang suami istri lagi tidur. Tiba-tiba bakso jatuh. Nah inilah substansi PKL. PKL itu selalu mendekatkan diri kepada pembeli. Paman yang bagus. Yang dilewatin orang segala macam. Pasti PKL akan muncul. Percuma ada melarang. Nah kita melihatlah. Jadi bikin-bikin ini siapa yang kontrol. Kan di gerobaknya kan kita lagi jalanin di dalamnya. Kita tampilin namanya. Yang masyarakat itu bisa intip nih. Eh. PKLnya bukan si Ahok lagi nih. Fotonya. Ini namanya Ahok kok. Yang jualan beda. Berarti saya sudah nyewain ke orang nih. Kita harus dicabut. Nah siapa yang bisa bantu lapor seperti ini? Warganya. Kita ada nggak aparat di laporan? Bisa di soko. Bisa makan pagi siang malam. Tapi orang-orang koknya. Rusak sistemnya. Tiba warga laporin. Terus itu keluar titik-titiknya kan. Dan saya juga udah lupa ngecek. Nurang sama juga udah lupa ngecek. Saya juga bisa isen kan. Saya juga datang ke jalan debun siri. Saya udah tau nih. Jualan itu sih. Ahok. Isi apa jual. Dan jualannya apa? Keluar tuh. Jadi kurinnya. Tapi untuk wisata. Itu juga harus tiba gratis juga adalang. Mesti tiba gratis juga mesti tempel nih. Gratis. Tapi harus tempel. Debitnya nol. Nah saya tulis waktu datang. Dia pengen makan yang telkemahal. Dan kita jamin gak ada kimia loh. Kita garanti nih. Kalau udah jualan udah sertifikat. Terus sekarang tuh 35% gak menang kimia. Yang namanya. Macam-macam. Mee, segala macam. Mau es cendol, segala macam itu. Itu bermasalah. Es dogel. Jadi itu yang kita ingin bikin. Nah kalau diterapkan warga itu kan. Jadi urban manager tadi juga termasuk ngurusin sampai yang gak ada kuliner. Nah jadi kalau dengan cara itu. Kuah kan selamat. Kanker gak naik lagi. Nah itu yang mungkin. Jadi kuliner jadi udah ada. Ada, ada. Nanti keluar kan. Jadi kritikan kan keren kan. Masin data itu. Jadi orang mau belajar. Lagi pengen makan. Nasi goreng kambing. Terus kita bisa lihat ini komentar orang nih. Yang paling enak mas ini. Yang top brandnya gitu. Ya orang kan kasih komentar kan. Kita harus lihat nih. Wah enak sih kambing. Jadi itu akan mendorong. Meningkatkan. Ekonomi. Ekonomi. Keras matang lain. Ya itu. Ide nya gitu gitu. Boleh saya sampaikan. Ya pas yang belum selesai ya. Ya. Jadi ini. Saya kuit aja. Jangan apa. Screenshot dari warga. Jadi tadi kan udah ada maps. Nah ini. Ini warga ya. Warga yang panggil. Terus ada di Youtube nya. Terus ada goreng. Terus di. Kalau long press. Siulis laporan. Nah ini. Ada laporan. Kembal. Kayaknya ulasan tempat umum. Ada kuliner. Ada macam-macam. Nanti kita lihat juga kan pak. Ada social filters. Ini juga filter ya. Nah. Ini kategorinya pak. Kategorinya. Sementara. Situasi laporan itu banyak goreng. Betul pak. Ini diatas diambil. Dari. Tupoksi yang diperlu. 147. Ya pak. Nah ini bisa. Banyak digeser ke kanan. Atau ke atas. Nanti kalau kurang. Tinggal ditambahin. Apalagi ini bisa ditambah pak. Jadi ini. Ini contoh bikin laporan baru. Pilih. Merah kuning hijau. Lalu kategorinya. Kategorinya. Nanti di belakang. Fungsi lurat. Itu yang penting pak. Kategorinya. Nah ini jawabannya. Kalau udah jadi. Isi laporan. Nah. Laporan gini. Warga. Melaporkan. Kita gak punya. Verify. Jadi. Pakai fungsi social control. Yaitu warga lain. Yang kasih thumbs up. Thumbs down. Oh ini laporannya. Gak. Gak akurat. Gak valid. Atau dikasih komentar. Ada. Jadi ada. Persis kayak sosial media pak. Ada laporan. Ada komentar. Bisa kirim foto juga pak. Bisa. Oh foto. Banyak pak. Nah. Lalu. Laporan ini. Nanti. Selanjutnya. Ada sisi lurat. Lura itu bisa gak close kok. Bahwa laporan ini. Sudah ditindaklanjutin. Nah. Ini komentarnya. Iya pak. Iya pak. Bicara. Ini pengalaman lurat juga. Betul pak. Bagus. Terus. Yang kena pulang itu. Lalu. 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 Iya pak. Jadi. Kami. Kemungkinan. Di notifikasi. Pak. Kita sudah. Menginstal. Yang semodel ini. Dan ini bisa jadi satu layer. Jadi. Gagal brevet yang kami pakai. Juga enterprise pak. Sehingga mau layer berapa pun. Tidak akan berubah pak. Jadi. Ini nanti jadikan. Ya pak pak. Ini presentasi ini dulu. Tapi maksudnya yang sudah ada. Presentasi saya mau lihat. Tiap ini presentasi. Itu pengalaman yang ngerti. Ya. Baik pak. Baik. Baik pak saya turun. Jadi. Kalau yang tadi laporan. Merah kuning hijau. Tapi ada ulasan. Nah. Ini ulasannya. Ada kuliner. Penginapan. Visata. Hiburan. Nah. Ini juga bisa ditambahin. Sesuai dengan nanti feedback. Yang kita lebih mau. Nah. Kalau di zoom. Ini. Agung di summarize. Per pelurahan. Jadi di pelurahan ini. Ada berapa merah. Kuning hijau. Terus. Kalau yang dicetak. Artinya berapa yang sudah di close. Oleh. Laporan. Dipindahkan. Ini menu. Nanti kita akan lihat. Tadi menu nya. Menu Petak. Nanti ada menu pelurahan. Pin. Yang saya buat. Seperti itu. Nah. Jadi merah di klik. Yang terjumlah itu. Langsung bisa di summarize. Nah. Bisa pak. Jadi. Kalau di klik. Dia ditemukan. Betul. Nah. Kalau self of interest. Ini artinya. Mungkin saya pengen lihat. Pantau. Daerah sekeliling. Ya. Ini kayak safety pin. Betul. Betul. Bedanya kalau safety pin. Kok pungsi lebih dari agungan protection. Iya pak ya. Nah. Lalu. Ini. View Map. Nah ini. View list. Jadi. Cerita di dalam lingkaran nya. Ada 8 laporan. Dan mulai sana. Ini 8. Kalau di klik. Akan terbuka. Gambar-gambarnya juga ada. Nah. Lalu. Berikutnya. Saya sudah mempin, berapa pin? 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira begitu kan? Jadi untuk yang melihat apa saja yang sudah saya pin Ini untuk fungsi search pencarian, yaitu yang menu ini Bisa ada keyword, kita juga mau taruh hashtag disini Karena laporan itu kan mungkin dikasih hashtag misalkan pagi Beli tahu apa, atau nama nama ya kanak, hashtag gitu kan Terus kelurahan mana di search Nah, di tombol kanan atas ada tempat ini Nah, ini fungsi yang sosial media Jadi, kalau saya sudah bikin search pencarian, Terus saya orang bikin baru Itu harus ada notification Nah, itu semua Ini semua yang nanti Gak nanti Ini program saya waktu bikin, Atau kenapa dimasukin disini Jadi, ini kayak semacam recent update kalau dikakai Pak Jadi, ini kayak semacam recent update kalau dikakai Pak Jadi, interest misalkan ada yang merupakan di dalam Interest atau saya meng-follow satu kelurahan, itu nolong disini Nah, beberapa disini, ini komplit Tapi, gue pas ini akan nolong di Android punya notification Jadi, lebih real-time Aplikasi ini harus dibuka terus Nah, kita sekarang masuk ke teras kelurahan Nah, di kelurahan, dari perspektif warga Dari perspektif warga, dari perspektif kelurahan Di organisasi, atau di KTP, gitu ya Pak Nah, pemandu lah pun bisa dikomentarkan Atau pakai, ya ada thumbs up, thumbs down Nah, lalu ada fungsi Setelah dikomentarnya, ini ada fungsi chatting Pak Nah, karena ini swakita Saya ditelam di atas Social media Ini ada fungsi chatting, nah ini chatting ini yang circle Ini group saya juga yang buat Jadi, bisa dengan sesama warga, atau dengan lurah Bisa chatting real-time Nah, terus Disini ada pencarian Untuk mencari lurah yang Saya mau follow, nanti setelah saya cari Ini yang lurah saya follow Ini ada Tadami ya Pak Misalnya, saya follow Grobo, Utara, dan Selatan Nah, kalau saya follow Nanti, keluar Pak Kalau saya klik Jadi, yang tadi, yang di atas Setelah cycling, bisa beropo Banda pegangnya lurah semua ya Iya, kalau tidak Bisa keluar Pak Pemaksa Oh, iya lurah, lapor ya Pak Tujuh aja, supaya warga mungkin lihat Ini lapornya Kekayanya kecil, tapi rumahnya mewah sekali Nah, tapi Nah, tapi Nah, ini teras keluar Kelurahan, ini buat warga Yang memfollow Grobo Dia melihat Oh, di Kelurahan ini ada Selepas 7 laporan Yang memfollow ini Karena kita tidak bisa Bistik, oh ada warga 10-6.000 Follow Ini, ini Dali Pak 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 Jadi, ada lurah Wakil Palaseksi Nah, berikutnya Nanti saya masuk ke Pengumuman Nah, saya lihat Dari Dali Pak Kalau di klik yang tadi Yang serta dulu ada keluar Begitu di klik Tiga lapor nama Nah, keluar liternya Kalau di klik lagi Keluarlah Nah, ini yang pengumuman Jadi, lurah bisa bikin pengumuman Nah, begitu masuk ke Hukuman Semua yang pengikut Di atas tadi Itu dapat notification Jadi, real-time Benefitnya Real-time notification Nah, ini Ini saya scroll ke atas Jadi, bisa di Komentarin oleh warga Begitu Warga bisa komentar Nah, berikutnya Di sini ada surat Warga Ya, tadi kan Keumuman ya Pak Ini surat warga Jadi, bedanya apa Laporan dengan surat warga Kalau laporan itu Based on lokasi Jadi, di sini banyak Tempat sampah Jalan rusak Terus ada foto-fotonya Jadi, kalau surat warga Misalnya mau menanyakan sesuatu Yang tidak relatif Dengan Ucapat terima kasih Ini tersusunan BDSB juga Lalu, saya buatkan juga Kisah sukses Karena Ini juga salah satu Fungsi Ini di atas Saya sebut sebagai knowledge Management dari kurang Jadi, kurang Setelah membuat sesuatu Dia kayaknya share Misalnya dia sudah berhasil Beresin PKL Blah-blah-blah Gitu Sharing Foto-foto Ini foto-nya bisa banyak Beres Kalau banyak dia bisa scrolling Jadi, sharing Apa yang sudah terjadi di kurang itu Buat di share dengan kurang-burang lain Bagaimana dengan warga Oke Ini semua bisa dikomentarin oleh warga Nah, berikutnya dokumentasi 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 misalnya Kegiatan Biasa khususan Wakti sosial Jadi, kita sebagai warga juga Tanya tahu dikeluaran Kita ada apa Ini Saya sebagai warga juga Tanya tahu Foto-foto Ini satu foto Hanya diambil dari foto persen Kalau begitu diklik Akan keluar detailnya Fotonya bisa banyak Oke Pak Ini dokumentasi Berikutnya blog Nah, blog ini sebenarnya Ide-nya adalah Lurah itu kadang-kadang punya ide Seperti kayak Dila tengah itu Ya, khususannya itu Pengen sekali Punya taman Maksudnya Dila penganggung sulit sekali taman Dan dia lagi cari CSR Cuma belum ketemu CSR Karena dia Mengubah untuk bangun taman Bisa tulis di blog Bisa tulis di blog Nanti ada warga yang Bisa Bisa Ada teman Langsung di Nah, betul Itu kayak Curhatnya Betul Nah, berikutnya Saya masuk Ini Bloknya satu lurah Satu lurah Iya, ini Satu teras Pak Satu teras Satu lurah Nanti tiap lurah punya teras Masih-masih Masih-masih Nah, berikutnya Yang presi lurah Beda perspektif saja Ini lurah Hanya bisa masuk ke Dia punya maintain Dia punya pelurahan Ya, of course Tadi sama Bisa melihat Berapa jumlah laporan Perhitungnya Terus trofalnya Yang ini bisa di edit Nah, ini Biodata Lalu Ini laporannya Sudah dimasuk Sudah di awal Bukan di edisi Lalu yang Ini sama Cuma di sini Bisa Dia per kategori Bisa filter Nah, lalu Ini yang laporan Laporan dari warga Itu bisa Diklik di sini Kalau tidak Kalau bangga Cuma taruhnya bisa новuskan Laporan sudah selesai Nah, lalu di tombol kangan Ini akan minta bantuan Mungkin lurahnya baru Baru aja Dipromosikan Tadinya, sebelumnya Mungkin Staff biasa Hail, Nashua Belum ada pengalaman Dia bisa minta Bateman ke lurah- perto lain Jadi, sudah mengering Laporan ini Kayak di-esklaim Masuk ke satu Kita sebutNya Wah nanti luar lain bisa kasih tahu caranya begini lho, meng-handle PKL yang badal misalkan ini teacher ini, ini yang saya sebut teacher mentoring saya tulis dulu, ini laporan kalau sudah selesai begini ada di atasnya tulisan kalau minta bantuan, diketik, jadi ini laporannya, terus diketik, minta bantuannya apa nanti kalau sudah minta bantuan, ini laporan di bawah, nanti ada lurah-lurah lain yang bantu kalau dia sudah bantu, lurah ini yang dibantu bisa memberikan poin kepada siapa ini contohnya sistem di work, nanti bisa kelihatan lurah mana yang paling banyak membantu, dia poinnya paling banyak kira-kira begitu, dari mentoring sistem ini nah, ini contohnya, jadi di sini bisa kelihatan di kelurahan ini, bisa kelihatan dari menu ini berapa banyak laporan yang di eskalasi oleh lurah, jadi kalau saya pun sebagai lurah dari tempat lain itu misalkan saya bisa lihat, oh ini ada masalah ini, saya mau bantu deh yang ini, atau saya mau bantu yang ini saya klik, saya klik, saya klik, saya klik, saya klik, caranya begitu dong, jadi ini sistem mentoring karena camat yang kalau bisa dibuat camat, wali kota bisa masuk ke sini jadi waktu dia kirim itu, teman-teman yang lebih banyak termasuk sampai ke camat, wali kota, sampai ke Gubernur jadi sehingga dia bisa dapat bantu-bantu dari camat, camat kan supervisornya dia, dia bisa dicatat kemudian jadi jangan masuk sama lurah, camat dibintar, wali kota lebih pengalaman lagi nah, dia sampai bisa masuk ke sekda, sekonya, semua misalnya pejaman, jadi dia bisa masuk jadi saya juga bisa lihat, saya bisa tahu nih, si lurah-lurah ini curahnya apa nih terus, pengen minta bantuannya apa nah di situ itu bisa direk, ya kekurangannya apa, bisa dilatih prinsip-prinsipnya, pegawai kan kita mau buah, pegawai kan udah aset kita mahal nih kita terima habis ini lebih banyak, konsumennya dibayari, sampai tua nah kita harus paksa dia belajar nih, kamu gak memenuhi standar kita, terus paksa belajar kegiatnya kalau belajar udah nyerah, yaudah kita suruh kelompok, jualan aja deh, kasih model deh ya kira-kira itu konsepnya, kita tidak swasta aja ya pada ada masalah buat kita kan nah ini sambil ngomong, maka yang tambah ini memang kerti yang liru aja bisa jadi jangan cuma lupa, atas bisa bisa, pasti dia sendiri buat nah ini pencarian, jadi karena ini kan banyak, bisa banyak pak yang lupa, yang ini daftaran sepanjang gitu tentu ada fungsi search, saya mau cari misalnya karena saya gak mau ngurusin jadi kita siap tau dia udah dapet bantuan-bantuan orang barat juga ada kayak chatnya histori gitu ada chat histori yang penting jangan sampai orang kini apa ya, mawel banget dia udah tau posisi jadi kalau kita ketahuan kan kalau dia udah punya pasukan ini jadi hanya jadi chat jadi bisa koreksi, ya lu gak bener tuh ngajarinnya gak bener gitu kan ada yang lebih bagusnya pada kamu gitu, jadi itu penting kalau gak kayak gitu bisa bos dia udah masih dia udah selesai dia udah selesai bisa aja diajarin yang sesat lagi perpiluan lagi kalau misi bisa liat kita tau ya dan di yang kanan ini ini saya sebagai yang punya lelaki saya bisa tau apa yang saya udah bantu ada bisnis itu dan saya bisa mendorong banyak orang ikut kalau dia kalau kalau dia katakan jadi penerima kasih kalau itu permaik itu bisa kata kan lebih susah menurut saya ya kan kosnya terlalu jauh ini Bupati itu Bupati kan pusing kita gak bisa monitor terlalu luas tapi dulu iya kalau Bupati gak ada teknologi gitu canggih kita pasti mahal saya mau sama Bupati XK udah memilih sehwanya satu tahun gak sanggup ini ini tentang cara bikin keumuman saya akan tepat aja jadi ini ini foto-fotonya ditambahin terus banyak lalu surat warga tadi warga bikin surat disini lu akan reply ini ada fungsi disposisi tapi ini saya keluarin dulu karena belum tau mau buat vlognya kemana lalu kisah sukses ini udah ada gantanya apa aja lalu berikutnya yang ini masih kisah sukses lalu yang dokumentasi ini foto-fotonya yang sebanyak lalu berikutnya yang blog ini tadi penisi blog juga bawa foto-fotonya nah satu lagi di sebelah tangan yang belum dibuat rencana buat adalah jadi sebayangan saya keluar itu bukan cuma terima laporan kalau ada rumah gak tapi kalau misalnya di keluar sini ini yang menonjol misalnya tanaman fias jadi banyak penghadiran tanaman fias dan ya fungsi yang paling penting orang akan mempromosikan jadi dia bisa bikin foto-foto sehingga warga bisa melihat oh ini ada orang Jakarta orang Jakarta ngerti di pelosok-pelosok ada apa ada apa kuris jadi orang luar bisa masuk lihat itu semua dokumentasinya bisa sukses jadi pengunjung akan banyak masuk itu yang penting dan bisa di search berdasarkan search keyword atau hashtag jadi saya mau carinya batik murah dimana oh gak ada pengkaji batik di kelurahan apa seperti itu jadi UKM disebutnya di belakang ini belum belum di develop tapi udah ada di roadmap nah ini kayak tadi kategori nah kalau lurah bisa searchnya bisa multiple kategori nah ini yang slide terakhir saya yaitu ada terkini lurah juga punya terkini jadi setiap ada warga posting di lurahnya lurah juga datang jadi lurah bisa responsif pegang handphone dapat interaksi dengan warga responsif basically ini slide terakhir mungkin ada feedback ataupun tanya kalau kalau bisa jadi bagian dari layer yang di platform kita mungkin Pak oh boleh kita lihat dulu Pak iya karena kita gak punya mobil mobilnya Pak bahkan termasuk geospasial sehingga nanti yang rencananya Pak sampai tinggi gedung terukur menggutung PBB dan sebagainya diperkira jadi kita juga pengen nanti warga melaporkan kita keluarnya seperti ini ada PBB data kita keluarnya itu orang curang dia bayar PBB hanya 2 meter persegi bangunan itu seribu jadi mereka bisa langsung lihat jadi kalau lihat rumah tetangga tinggi banget berapa dia bayar PBB ukuran sebagainya 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 tidak benar jadi warga karakter juga gitu loh tidak termasuk dia bisa tahu mana yang lembah mana yang nah kadang-kadang orang yang punya tanah lembah ini dia jual dia jual ke developer diurup ya akhir kan alami kan kalau ini sekarang sungai jadi ada lembah pasti kan kelebihan masuk ke sini kalau diurup semua pasti di sungai itu gerus yang naik nah kalau itu seperti ini kita juga pengen dibatkan warga nanti dia ada tanah-tanah kayak gitu dia bisa lapor ke kita atau nggak ini tanah sayang nih ini bisa tahu siapa kita cek di BPR kita ada gabungan BPR kita tawarin itu jual ke gua aja deh jangan jual ke developer nggak jual ke kita pemerintah tetap bisa jadiin danau kita kelup bersihin bikin taman dan kaya lagi kita jual nanti itu kan selalu prinsip ada tanah ada taman banyak pengunjung butuh makan minum nih nah itu lalu lagi biasanya Jakarta itu jadi surganya benar-benar jadi surga ya kita tidak ingin biarkan Jakarta ini semua jadi tetap khusus ke daerah yang lembah-lembah yang hijau segala macam misalnya daerah timur serata punya Pak Haji-Pak Haji puluhan hektare berasal hektare itu kan suka bagi-bagi keluarga berapa-berapa jual-jual nggak jadi kebun lagi kita mau beli jadi kita pertahankan jadi hutan kotak nah ini yang ikhati ya tamannya jadi kita kurang akhir 20% kita kurang sebut hantu hijau ya kita mau beli terus nah ini mau lipatkan ke warga ya orangnya bisa labori ya kita pengennya apa ya partisipasi warga membangun kota-kota luar itu terwujud ya warga kan ngece nih kenapa itu nggak jadi taman aja kenapa itu nggak jadi waduh aja kenapa itu jadi kenapa nggak bikin jalan ya walaupun dia mau ngece macam-macam kebesaran tahan kita ini minimal kita taruh nih pendapat orang saja lebih baik yang pendapat satu orang nah ini kita hampir nggak via konsultan nah ini nah itu yang kita pengennya oh ya kalau ini gampang kalau itu kan tinggal urang catat punya komputer yang besar itu monitor tapi yang maksud dimaksudnya itu kita punya control room yang besar yang masuk lalu lintas mas itu kan pas jadi itu betul-betul dia masuk ke situ jadi kalau saya mau tau seluruh di Jakarta rapat dengan seluruh kamar atau dengan SKPD ini saya tidak dudukkan ruangan itu kita lihat CCTV semuanya ini laporan lurah ini gitu kan lurah kamu nggak beres tuh ditawa di kota ini tidak beres sampah nggak beres termasuk jam sampah dan truk sampah kali ini kita pasang trekking termasuk alat berat kita udah pasang alat berat biasanya saya udah bisa tau alat berat saya itu kerja berapa jam hidupin mesin berapa pindahnya ke makannya saya udah tau kita pasangin trekking nah dengan truk sampah tahun depan saya mau pasang jadi kalau dia keluar dari jarum jadi yang kirim pesan kita eh sopinya nakal ini dia ngolong sekarang ini minyak alat berat saya bisa tau semalam itu itu berapa sistem tadi ini sistemnya dibangun dari koma kesus yang kita udah punya jadi kalau ini semua digabungkan ini masalahnya bisa lihat bisa laporin nih ini alat berat posisi gimana ini semua sungai-sungai saya nggak mau pakai swasta lagi saya mau kita tungguin sendiri ngapain kerjaan rutin dari swasta tibu-tibu lebih banyak sungai, geruk, semua sirpa dia mau pakai sistem itu nah hemat uang jadi warga bisa pandang-awasin nih alat beratnya kerja nggak nih dia bisa lihat nih monitor jam kerjanya berapa jam jadi kita waktu itu mau libatkan seluruh warna sehingga saya bisa kurangin pegawai dan saya bisa kurangin kantor lura nanti kita tahun ini kita bisa gaji pegawai main renta di DKI itu jadis 20 juta tahun depan tahun depan udah bener karjanya nggak dikerja baik 12 juta itu nggak bener saya yakin swasta semua mau CPHL kontrak individua kalau saya naikin teselan 2 bisa 55 juta banyak pnj swasta mau kontrak itu yang bikin sistem itu ini model-model ini ya semua kalau teknologi saya yakin kurangin kantor semua BDSP masih berpulang 72 ribu pegawai 30 ribu PHR 100 ribu lebih nggak masuk akar Jakarta ini terlalu bersih semua yang mau kegiatan kegiatan honorariumnya 2,3,2,2 tahun gila gaji udah hapus semuanya gaya-gaya buang membeli jadi saya sih butuh ya udah duduk dimanapun tidak kontrol kan ini sisinya gitu ya terus ini gimana ini aplikasi back-end ya kalau tadi yang di perpatkan itu kan yang untuk publik ke kita jadi ketika publik itu berinteraksi dengan pemerintah kami juga menyiapkan namanya controlling atau command center nanti istilahnya nanti kita sepalatnya dan ini isinya adalah panel-panel monitor yang tadi dilaporkan yang berkaitan dan ini akan disesuaikan dengan dinas-dinasi yang ada di distansi kita misalkan berkaitan perhubungan satu PP berkaitan dengan tadi apa namanya TKL pelanggaran PERDA dan seterusnya ini akan ada di dalam sebuah alternasi sehingga pimpinan bisa melihat aktivitas para SKPD berkaitan dengan nah ini yang kita lihat adalah contoh dari pelanggar kebersihan nah pelanggar kebersihan itu misalkan kita ada laporan sampah laporan sampah dari aplikasi yang kita develop tadi akan muncul titik-titiknya ada dimana ini laporan sampah nah ini yang akan nanti akan kita tindak lanjuti ke SKPD nya lalu dari dari modul-modul yang kita buat ini ada laporan, jalur, posisi trok penampilan laporan dan lain-lain ini masih nanti ada satu modul yang kemarin sudah kita dapat datanya yaitu adalah PHL Pak yang 10.700 orang bentar dengan komponen ya nah datanya sudah masuk tinggal kita lihat disini kita pengen tahu Pak Jokowi pengen tahu di mana kami nanti disini 6.000 di SKUP kalau kita lapor kemana kalau kita nyawal itu tidak ada orang di 8 nanti mau umpet kan jadi kita pengen tahu dia pakai android kita pengen tahu posisi di mana dia masalah juga tahu kita sampai di west.com kita mau belajar sama kita pengen tahu di mana dia posisi ada tugas kita ini enak aja ngilang-ngilang gitu kabur kemana ya kita mesti mau gitu nah jadi dari sampah salah satu setor ini ini posisi-posisi layer-layernya nanti akan terus bertambah salah satunya adalah petugas tadi nah ketika ada kasus ini sampah ada di tapi ini nah ini ada lokasi yang deket nana nanti kita tinggal klik kanan petugas yang terdekat itu di layer siapa yang terdekat disitu yang terdekat disitu yang terdekat disitu kita bisa buat pemerintah tulisan jilai ini juga tapi dulu kerja apa wilayah kan kita bagi per kilometer wilayah jadi dia gak kerja kan sampai telapunan sampah berarti orang ini gak kerja dan kita mau memboden mantri belandang jadi lu bapaknya cerita kalau jalan 6 kilometer disitu satu mantri jadi kita pengen jakal dibagi grip-grip ini masing-masing siapa tanggung jawab ada lurani kalau gak bersih ada got mampet ada listrik ada apa jalan jelek kamu gak beresin jadi bagi kamu gak kerja jadi nilai kamu kita kurangin kalau ini beres jadi memang gak nampang pasti harus tampar sulam tapi udah mengarahnya udah sesuai ide nya udah masuk jadi contoh misalnya ini tadi adalah lokasi sampah laporan sampah lalu posisi truk nah kita bisa lihat dari peta ini yang terdekat dengan lokasi ini ada dimana yang ada di sini jadi semua transpar kita pasangin tracking ya di kami pakai rupa bisa dioposisi juga per jam per menit berapa lama berhenti nya luar jalur atau tidak luar jalur luar jalur dia langsung lapor kita teman-teman pakai tranking yang diberikan dinas pemerintah kita juga bisa tahu yang dipegang oleh kalau itu gak perlu invest tracking yang di inkublasinya dong kita mau paham tracking kayak aksi saya sudah menjawab pak supaya yang digabung aja iya kalau itu satu pintu aja jangan ada aplikasi aplikasi nya tapi ini nya mesti stop loh tahun depan 2015 jangan ada aplikasi tracking itu ya berarti alat bulat semua dipasangin itu sesentunya bahkan bisnis ya alat bulat saya mau tahu jadi contoh instrumennya seperti ini pak jadi nah ini yang di kita di common center nya nah yang back end nya misalnya tadi kayak bapak yang sudah presentasikan lalu juga ini nanti semua yang ngumpul ke kita lalu kalau laporan sampai ini datang ada dimana pak? jadi warga ada di warga lalu ini lalu ini lalu ini jadi kita ada dua yang kita bangun persis sama yang tadi dipresentasikan ada warga dan back end bapak keluarga tapi yang back end nya bapak kan belum kan tapi jalan tiga dua tiga bulan bisa dibutuh pokoknya kalau di integrasikan berarti bagus sebetulnya ada yang berbeda ini tapi datanya tinggal saya kirim ditampilkan disini ya aplikasinya boleh di download sampai saja nanti ini jadi gak ada yang berselisih lah sebetulnya betul 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 lalu untuk portal pengadulannya juga nanti akan seperti ini misalkan ada laporan macet sebarang macetnya ada dimana lalu seperti ini nah ini juga berdasarkan dari apa nexos tadi atau misalkan aplikasi yang kita publis ke luar kalau ini pak dilihat dengan tenda saja atau warga bisa lihat lainnya kita customize mana yang bisa di public dilihat oleh warga mana yang tidak yang di siap oleh warga misalkan berkaitan dengan pengaduannya dia itu nanti ada kanannya bisa dalam smartphone-nya langsung bisa dengan nanti nanti saya mau semua bisa gak ada rahasia ya betul muka habis jadi laporan jelek apapun biar masyarakat nilai kita mau muka cuma dia gak bisa membawa wadah kita dia bisa melihat semua kita saya pengen semua ini tinggal izin pak guru aja pak ini prosesnya ya pak nah terus apbd saya mau jadi apbd terbagi sampai layak terbawa ini bisa jalan harus keluar jadi orang bisa tahu kecamat ini ini dapat duit berapa pelurahan ini dapat duit berapa yang lurah pegang duit berapa yang wargan marah orang ngajar kamu pegang 50 miliar kok kayak gitu pelakuannya nah jadi kita lah hafif 80 ribu APB iya ini gak mau dibuat-buat dari orang pajak saya sengaja nih karena permainan pajak hotel, restaurant, hiburan, bukti lagi kan saya udah minta SC Development Bank pro bono lah mereka terjadi mereka tempatan saya bener kan saya baca laporan dunia yang kota syanghai mana-mana itu banding ini harusnya Jakarta dengan produk sekian 120 triliun untuk APBD jadi kita lulus hampir 60% gak terkari kita lulus itu 120 triliun untuk APBD nah ini gimana cara kontrol di Tiongkok dia menarik di Tiongkok kalau kita makan kayak pernah gak dulu yang CTB gitu yang digosok-gosok di skontrol 5% 50% atau 0% gak pernah belum ganteng begitu di Tiongkok kayak gitu kita makan di restoran kita makan 20 juta kita dapat 100 ribu dapat kupon kupon itu digosok bisa jadi uang nah jadi orang si restaurant di situ dia penawas jadi semua yang makan dia ngotot minta kupon minta 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 gosok kalau kamu gak bisa menyediakan dia berhak tidak bayar di restoran anda kalau anda habis anda minta nah itu kontrol eh kalau di kita pun bisa palsuin kupon bisa hapusin nah saya pikir lebih baik langsung online warga Tiongkok saya perhatikan dari sosial media ya semangat bantu kita ini tinggi sedang semangat yang tinggi dan semangat yang tinggi nah kita kok kenapa gak mau suruh mereka yang bantu di restoran tapi restoran kok main ataupun jadam ini misalkan restoran ketiap-tiap di duduk maksudnya penyakit apa nyamakan di restoran nyamakan itu oke kalau nanti ini semua kita jalan dengan baik karena hampir suruh di Indonesia orang akan ikut ini Jakarta ini kenapa kita harus buat perjadian perjanjian anda bisa jadi kaya raya dengan sistem gak apa-apa saya senang ini produk kreativitas di Indonesia kok ya kan kayak west.com dibeli berapa miliar dolar itu oke nah saya setuju anda kembangkan saya akan terus kasih supaya ada kembangkan ini kita akan mulai pakai karena kita harus buat satu perjanjian kerjasama kalau anda jual ke siapapun prioritas nambah apapun dari DKI nah itu kan founder fiber nih karena mau banget anda gak bisa temukan kalau anda tidak komen sama saya anda gak bisa bikin sempurna karena anda jago programmer karena saya user saya user user butuh experience saya butuh apa yang saya butuhkan nah saya kan terus komunikasi ada yang bikin ini ini kan jalan terlalaman maksudnya ini jalan kita bisa terintegrasi sistemnya sama tapi kalau belum selesai-selesai saya bikinnya kan paling mulai kita bisa jalan saya usul ke bapak mungkin namanya kita usul aja kalau bapak tenang kita namanya CROP cara cepat respon open-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in PTSP itu di piang kantor Lura dan Caman jadi dia bisa kasih komentar disitu juga payah nih mukanya jujus yang dilihat kita bikinnya kayak bar kita bikin kayak bank jadi waktu datang dari kantor Lura Caman PTSP itu segala urusan mereka urus jadi nanti warga DKI gak mau pusing eh ada masalah nih jadi itu betul-betul kayak customer servicenya kendaraan gitu kan kayak handphone gitu loh pusing jangan kami yang pusing lu yang pusing lu kan abdi rakyat nah kita pengennya kayak gitu kemudian gak ngerti ya terima aja kayak calon nah ini ditanya tuh sama atasannya ini gimana nih ada masalahnya kayak gini nih jadi kita pengen segala urusan Lura DKI datang dari Lura Jaman kita terima lo mau marah lo mau apa lo termasuk urusan ke BPN surat-surat kan BPN itu kan pusat pusing nih yang mau urus sertifikat nih aku udah berkes gini nih nah si MTSP harus terima lo iya di komentar ya kalau bisa secepatnya lo itu yang disipis baik-baik jangan sosialisasi kita jangan sosialisasi kita